Intro Halo Pemirsa, ada menyaksikan Sifo Dunia dengan sejumlah informasi dari masyarakat. Bersama saya Ayub Ratiwi, inilah Sifo Dunia. Intro Kita akan informasi pertama Pemirsa di era digitalisasi, kini penipuan semakin canggih dengan mencuri data pribadi hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Akibatnya warga Amerika Serikat rugi hampir 9 miliar. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telpon dari nomor telpon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta 9 ribu dolar agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang 5 ribu dolar lagi karena katanya korban mengalami keguguran. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras 14 ribu dolar. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telpon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44 persen ke angka 8,8 miliar dolar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Skam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately we've been seeing chat GPT themed scam apps. And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam. Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa harga telur di Amerika Serikat yang sempat melangit diperkirakan segera menurun. Meski begitu, ancaman baru menanti dengan kembalinya burung liar. Harga telur di Amerika Serikat sempat meningkat sekitar 60% sepanjang 2022. Selain gangguan rantai pasok, analis juga mencermati perbakan flu burung. Pada saat yang sama, konsumen tetap meminati telur apakah untuk direbus, atau digoreng untuk sarapan, atau bahkan dicampur sebagai bahan baku makanan lain. Tapi setelah memuncak jelang akhir 2022, analis mencatat, harga di tingkat grosir juga mulai menurun. Harapan serupa diungkapkan peternak dan pemasok telur. Semoga adalah bahwa saat kita masuk ke bulan, kita akan melihat repopulasi membuat kita kembali ke level yang kita harus melakukan untuk melayani penyakit dan deman. Tapi ada banyak kesempatan mengenai migrasi kembali, dan peli yang bergerak kembali ke kembali dan melanggar ke negara, dan jumlah AI yang mereka menemukan di peli yang dikumpulan peternak. Jadi ada banyak kesempatan, dan kita benar-benar tidak pasti bagaimana 3-4 bulan berikutnya akan terlihat. Untuk menekan risiko flu burung, banyak peternak memperketat prokes bagi pekerja, hingga menggunakan teknologi guna mengusir burung liar, yang menjadi sumber penularan tahun sebelumnya, menurut pantauan The American Egg Board, organisasi yang mengalahkan konsumsi telur. Perebakan flu burung selama 2022 menyebabkan dimusnahkannya sekitar 58 juta unggas, termasuk diantaranya ayam petelur, ayam potong, dan juga kalkun. Ini lebih parah dibandingkan perebakan flu burung sebelumnya pada 2015, yang menyebabkan dimusnahkannya sekitar 50 juta unggas. Dari Washington DC, Sao Nova Purwadi, dan tim VOA. Pemirsa Amerika Serikat menggunakan robot-robot dalam sebuah proyek gedung, untuk mendokumentasikan kemajuan proyek, dan mendeteksi potensi bahaya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, dua robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. Robot-robot ini bagian dari proyek percantohan kolaborasi, antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staff tiga bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini, diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. Perusahaan konstruksi lebih baik untuk lebih banyak inklusi dari robotik di masa depan. Saya pikir robot-robot akan selalu bekerja dengan manusia di tempat kerjaan. Sebagai alat dan perusahaan, saya tidak pikir mereka akan mengambil proses konstruksi mereka sendiri. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi menurut proyeksi dari MarketUS, sebuah perusahaan riset pasar. MarketUS juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Ryo Tuasikal dan tim VOA. Pemerintah Amerika Serikat juga menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe dan juga supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masak ada luarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10 sampai 13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. Menurut Departemen Pertanian AS, 30 sampai 40 persen dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Tugu Tugu untuk Amerika Utara menjelaskan, banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. Kita pasti memiliki banyak pengguna yang menyesuaikan tentang keuntungan dan memahami hubungan mereka antara makanan dan menghindari keuntungan. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranya bernama Smart Compose Bean menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang sudah pernah, maksudnya ya pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan. Karena selama ini belum ada gitu ya. Dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa Amerika Serikat melakukan pemulihan program kerjasama pelestarian atau diplomasi panda Tiongkok. Program ini dilakukan untuk mengobati kesedihan akibat pemulangan banyak panda ke Tiongkok dari kebun binatang di berbagai kota Amerika Serikat. Ying Chuan dan Xing Pao, dari dua penghuni baru kebun binatang San Diego di negara bagian California, menandai kembalinya panda asal Tiongkok ke kebun binatang ini. Setelah jeda lama dengan pemulangan panda sebelumnya ke Tiongkok pada 2018 dan 2019. Kontrak kerjasama panda tak diperpanjang di kebun binatang San Diego dan fasilitas serupa di berbagai kota di Amerika Serikat, seiring memburuknya hubungan antara kedua negara. Tapi saat KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di San Francisco pada November, Presiden Tiongkok Xi Jinping pertama mengubahkan pemulihan kerjasama pelestarian panda. Kehadiran kembali dua ekor panda ke kebun binatang San Diego menyebabkan antrian panjang di depan kandang mereka. Diplomasi panda oleh Tiongkok berawal tahun 1972, San Negara itu memberi dua ekor panda ke kebun binatang di Washington, DC. Sejak itu program panda berupa kontrak penyewaan dan tukar informasi soal perkembang biakan satwa ini. Berbagai kemajuan dalam pelestarian panda dicapai berkat program kerjasama selama beberapa dekade. Salah satunya adalah formula susu bagi bayi panda yang dikembangkan oleh kebun binatang San Diego. Selain dua panda baru di San Diego, hanya ada empat panda lain di seluruh Amerika, keempat-empatnya di kebun binatang Atlanta. Empat panda dijadwalkan dipulangkan ke Tiongkok dari Zoo Atlanta pada akhir tahun ini. Sementara di Ibu Kota Amerika Serikat, kebun binatang nasional tengah bersiap-siap untuk menerima dua panda baru dari Tiongkok juga pada akhir tahun. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa desakan untuk menguatkan pengamanan bagi penumpang maupun pengemudi taksi online terus bermunculan di Amerika Serikat. Berikut informasinya. Semakin banyak warga Amerika Serikat bekerja sebagai sopir taksi online seperti Uber dan Lyft. Menurut survei oleh lembaga Pew Research Center, sedikitnya 16 persen warga AS pernah menjadi sopir layanan seperti ini. Dan sekitar 35 persen di antara mereka pernah merasa tidak aman saat menyetir. Salah satu insiden paling mengerikan baru-baru ini adalah seorang supir Uber Eats dibunuh dan dimutilasi setelah mengantar pesanan makanan di Florida. Masih di Florida, karena hampir salah antar, mobil seorang supir ditembaki. Aktivis menilai posisi supir lepasan membuat perlindungan mereka tak maksimal. Merespons keresahan pengemudi, layanan antar makanan DoorDash dan Grubhub, taksi online Uber dan Lyft, juga jasa antar belanjaan supermarket Instacart, menambah fitur keamanan untuk pengemudi mereka. Kehadiran taksi online memberi opsi transportasi dengan harga terjangkau, sekaligus menjadi pilihan untuk mata pencarian baru atau pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan bagi banyak warga lainnya. Isu keamanan sangat penting baik bagi para pengemudi maupun para penumpang dan pengguna jasa transportasi tersebut. Guna menjaga keamanan anak remaja misalnya, Uber meluncurkan layanan khusus untuk remaja di sejumlah kota di AS. Sopir menjalani proses seleksi lebih ketat dan proses mengendarai mobil pun diberi pengamanan berlapis. Layanan ini melegakan bagi orang tua sibuk seperti Ruth Stern. Layanan khusus remaja ini diluncurkan Uber bermitra dengan Organisasi Keamanan Anak Safe Kids Worldwide. Selain pengamanan tambahan, orang tua juga bisa melacak keberadaan sang anak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Sebuah perusahaan mengembangkan mekanisasi pertanian di Afrika. Kolaborasi ini mendorong para petani kecil untuk meningkatkan penghasilan petani secara signifikan. Sebuah traktor baru tiba di ladang Hello Tractor di Kenya dan menjadi pertanda meningkatnya permintaan karena musim tanam yang sedang berlangsung. Traktor-traktor ini disediakan untuk membantu para petani kecil mengolah dan mempersiapkan lahan mereka. Menurut Hello Tractor, mereka telah melayani lebih dari 100 ribu petani di Kenya selama 3 bulan pertama tahun ini. Petani padi ini adalah salah satu dari sedikit petani saat ini yang menyewa traktor seharga 150 dolar untuk mengolah lahan seluas 5 hektare. Dengan memakai traktor dan peralatan pertanian mekanis lainnya, petani ini mengaku bisa menghasilkan 200 karung beras dibanding hanya 2 karung ketika ia masih memakai cangkul untuk menanam. Menurut Haver International, akses terhadap traktor di Kenya, Nigeria, dan Uganda telah meningkatkan pendapatan petani kecil hingga lebih dari 200 persen dan meningkatkan hasil panen jagung mereka hingga 88 persen. Organisasi Nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat ini berkolaborasi dengan Hello Tractor sejak 2021 ketika mereka menginvestasikan 4,5 juta dolar untuk mengembangkan infrastruktur mekanisasi pertanian di Afrika. Melalui program ini, petani kecil dapat membeli traktor dengan skema pembayaran sesuai penggunaan. Menurut kedua organisasi ini, mekanisasi pertanian membantu petani mengolah lebih banyak lahan dan menciptakan lebih banyak peluang bagi warga. Meski sejumlah petani Afrika telah mengadopsi mekanisasi pertanian dan menyadari manfaatnya, banyak yang masih mengandalkan metode tradisional seperti membajak dan melakukan panen secara manual. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengolah lahan yang luas dan mengakibatkan kemiskinan. Menurut Hello Tractor, yang juga menyediakan traktor untuk petani di Nigeria dan Uganda, mereka berharap layanan mereka akan membawa para petani menjadi jauh lebih makmur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Dan pemirsa informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Jus Sport Entertainment